Aku bahagia dan senang Papa bisa ngebantu banyak orang Aku takutnya mereka berubah jahat ke Papa Malang ngelukain Papa Hati-hati, jaga diri Karena aku takut Papa dibunuh Dibunuh? Papa kamu takut aku dibunuh apa? Oke guys, sekarang kita ada di LEX LEX Belanda Amerika Internasional Setelah hampir 3 bulan 2-3 hari lagi kita 3 bulan Sebetulnya di Amerika Kita pulang sekarang Dan pulang ke Indonesia Sebetulnya mau ditanya kita 3 bulan ngapain ke Amerika Bukan ngapa-ngapain Karena kemarin Sebetulnya harusnya kita ke sini cuma 3 minggu Nemenin Papa Mama juga Papa Mamaku Artinya kakek neneknya cinta Buat nengok cinta Nino Tapi 3 hari menjelang Pulang ke Jakarta Bokap gue atau ayahnya anak-anak ini Mendapatkan serangan jantung Jadi masuk rumah sakit Dan di rumah sakit hampir 2 bulan Jadi Kita gak bisa pulang otomatis Otomatis gak bisa pulang Bokap di rumah sakit Kena serangan jantung Dipasang 4 ring di jantungnya Akhirnya juga ginjalnya juga kena Harus cuci darah Sekarang 3 hari harus cuci darah Dan Kena Covid juga Kena pneumonia juga Di paru-paru Jadi itu 2 bulan yang Sangat bikin stres sebetulnya buat gue Waktu 10 hari pertama Gue harus Nemenin bokap Harus nginap Waktu itu Gak ada apa ya Gak ada tempat tidur Kayak di Indonesia ada sofa yang buat orang tidur Gak ada gitu Gak terlalu peduli juga Sama pekerjaan Gak terlalu peduli sama pekerjaan yang kita tinggalin Karena sebetulnya untuk main gue pulang ke Jakarta Gue tuh dapet 1 kontrak TV Yang stripping Senin sampai Jumat Harus gue syuting Tapi ya gue udah gak mikirin lagi Gue harus ngemenin bokap disini Masa gue tinggalin orang tua gue sakit disini Gue pulang ke Jakarta Jadi bener-bener udah Gak kerjaan udah gak gue pikirin Gue bener-bener 3 bulan disini gak kerja Gak ada penghasilan Tapi gapapa Cinta Nino harus begitu Kita harus orang tua tuh Pertama duluan pertama kali Yang kita udah lupa Terus gue juga kan harus sosialisasi Kan gue nyalon DPR RI Yang masih DPRD Gue DPR RI di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri Hasil DPR RI di Jakarta Selatan Gue harus sosialisasi jadi gak bisa Tapi gue gak masalah Yang penting adalah orang tua duluan Tapi sekarang Alhamdulillah bokap gue 3 hari yang lalu Udah keluar di rumah sakit Tapi gue gak bawa pulang Gak kita bawa pulang ke Indonesia dulu Karena masih pemulihan Bokap nyokapnya hasil kita kirim kesini Tapi kakak gue juga nanti minggu depan datang kesini Untuk nemenin mereka Jadi dengan berat hati sekarang gue pulang ke Jakarta Tapi memang harus Jadi dengan berat hati sekarang gue pulang ke Jakarta Tapi memang harus Karena Arus kapahnya udah mau mulai nih Tapi kan Kita tetap Mengirim orang tuaku Kebetulan orang tuaku masih muda Iya Untuk nemenin disini Untuk nemenin disini Buat orang serantem dan ada kakaknya Gantian kakak gue kesini Jadi Ya gak apa-apa lah kita bisa menggali Karena udah ada kakaknya dia juga Oke Cinta Jagain eyang ini juga Koma opa di rumah ya Nah Kamu ingat kak Kemarin kita sempet jualan pisang goreng Nasi tim Berapa kali tuh Petang-petang goreng Bihut goreng Itu Bukannya berarti Gak ada pelajaran yang diambil dari situ kak Walaupun sama anak artis Ya orang berkecukupan Itu kemarin proses kamu jualan itu Justru adalah proses belajar gimana kita menghargai Uang Kita mendapatkan uang tuh Apa aja yang penting halal Ingat kan waktu kamu TK Dulu Papa jualan pisang goreng di pinggir jalan Dulu Waktu papa Mama gak punya kerjaan di TV tuh Kita jualan pisang goreng Di pinggir jalan Mulai dari tenda 3x2 atau 2x1 Lupa di depan kantor nyokaknya Tapi akhirnya dari tenda kita sukses tuh Pisang goreng Dari jual pisang goreng di pinggir jalan lagi Kita bisa beli mobil mersin Orang mungkin ngeremehin Ih gila artis lu jual pisang goreng Tapi Kalau kita serius Kita gak usah malu Apapun bisa Nah kayak kamu kemarin banyak Ada juga orang Ih ngapain sih Di netizen gitu kan Sinta, Nino Jual pisang goreng di Amerika gitu Kurang kerjaan Bukan masalah itu guys Ini justru Mengajarkan anak gue Mengajarkan anak-anak gue Bahwa Nanti dalam situasi apapun Kita kan gak tau kan Siapa tau nanti Ada keadaan kita sulit Ya kan Di satu saat Kita bisa survive dengan ya Jualan pisang goreng Jualan apa Kemarin cinta Mana ini jualan pisang goreng Cuman jualan pisang goreng sehari Dapat berapa 2000 dollar 30 juta Cuman jualan pisang goreng sehari Dapat berapa 2000 dollar 32 juta Iya kan Diti ke mereka semua Pedulnya gagang pisang guys Tapi kalau kita serius Dan pisang kita enak Ya Why not Ini justru menginspirasi buat yang lain bahwa Lu Enggak usah malu kerja apapun Siapa tau sepuluh pengen pagi Bisa goreng yang ada kiosnya di Amerika Terus bisa packing Bisa ke uang agri Eh bisa ke other state Bisa ke mana Kan lebih maju Kan Gak bisa goreng gak Dan Papa ngajarin ke kamu apa Perajarannya Kamu jangan pernah jadi orang yang suka ngeluh Aduh gue gak ada kerjaan nih Toloh aduh gue hidup gue susah nih Orang yang udah ngeluh-ngeluh hidupnya susah Gak ada kerjaan Itu akan begitu terus Karena di alam bosan dari Akan jadi susah terus Cari kesempatan yang ada Jika Nino Kalau liat-liat begini Memang kalau misalnya Lebih cocok kayak Nino Ya kartan Nge-mc Nge-mc Pacara ulang tahun Temen Festa Ya happy Ya karena Nino senang begitu Ya diwaktuin gitu Itu ada satu-sala satu change Mungkin sama peluang Kit Orang Orang gak punya kerjaan itu Apalagi masih muda Bukan karena dia Emang gak ada lawangan pekerjaannya Dianya aja gak sungguh-sungguh gak serius Tidak melihat peluang Orang dikasih akal budi Akal sehat Tenaga pikiran pemisi muda Untuk kerja Pasti apapun bisa Asal mau Jangan males Jangan Ah capek ah nanti begini ah Nanti ini begitu ah Nanti Jangan mikirin gitunya Gitu Kalau mikirin ah nanti capek ah Nanti waktunya kebuang gini ah Cuma dapet segini gitu kan Cuma dapet segitu Tapi Dapet segini dapet gitu kan Dapet ya kan Nah sekarang kamu apa Nasihat kamu ke papa mama Atau pertanyaan gantian Ini yang mereka tunggu Ini yang mereka tunggu Nasihat Boleh Kita keluarga kita biasa gitu Bukan hanya anak Orang tua aja yang kasih nasihat ke anak Anak itu harus dimasukkan ke orang tua Apa? Oh ya Buat papa Kan papa kan sekarang Politikus ya Calon politikus Calon politikus Udah 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 Menerjem politik Ya Saran aku aja ya Apalagi itu pak Bikin Apa namanya Podcast Soal Banyak apa namanya Mafia-mafia yang Bantu-bantu Bantu-bantu orang susah Ya Bantu-bantu Memerantas mafia-mafia hukum di Indonesia Ya Aku setuju gitu I'm very happy I'm very happy and glad Aduh gimana tuh Aku bahagia dan senang Papa bisa ngebantu banyak orang Cuman dalam Apa istilahnya Mafia-mafia itu tuh yang Serem-serem gitu Aku takutnya Mereka berubah jahat ke papa Kayak Apa sih namanya Malang ngelukain papa Terus banyak orang yang Bisa tidak suka sama papa Apa? Ini takutnya banyak orang yang Gak suka sama papa Terus yang kayak Ya aku Karannya ya hati-hati aja Jangan Apa istilahnya ini Jangan terlalu Apa ya Merisk of your life Oh resiko Papa nolongin orang Resiko Gini Jin Papa ngerti kekhawatiran kamu Papa nolongin orang itu Memang banyak resikonya Apalagi Papa membongkar banyak oknum 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 ya Kita bicara oknum Yang nyeleweng-nyeleweng nih Oknum aparat Oknum Ya pemerintah pun Ada oknumnya Oknum pengusaha nakal gitu ya Tapi kan Selagi kita benar sih Selagi kita bicara kebenaran Iya kan Semua orang mau berbicara kebenaran Gak usah takut Kejahatan tuh akan hilang dari muka bumi Semua orang mau berbicara kebenaran Gak usah takut Kejahatan tuh akan hilang dari muka bumi Mereka gak akan bisa menghancem kita Gapak-ngapain kita Kalau semua orang bersuara sama Untuk ngeberantas kejahatan itu Yang penting jangan pernah takut Itu kenapa selalu Banyak di Indonesia kejahatan itu Merajalela di 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 tanah Indonesia Mafia-mafia tuh merajalela Padahal mereka tuh jumlahnya kecil Karena yang jumlahnya banyak Yang pada jujur Yang pada berani Yang pada bener Gak pada berani bersuara Pada takut Ditakutin sama mereka Tapi kalau kita berani Semua ngomong 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 Siat Kasus Verdi Sambo Dulu kalau Mungkin gak ada Kamarudin Siman Juntak Ada pengacara-pengacara itu Gak ada apa-apa juga Gak ada yang bersuara Mungkin gak sampai sekarang Gak sampai kayak sekarang Iya kan Jadi jangan pernah takut Untuk nolong orang Apapun resikonya Selagi kita benar Selagi kita benar ya Gitu Lebih gak takut Tapi lebih khawatir Lebih khawatir Jangan khawatir Apa maksudnya Aku tahu Apa namanya Dipendirian itu tuh Serem-serem Yang aku denger Orang-orangnya menakutkan Jadi ya Aku lebih khawatir aja Hating hati Jangan 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 percaya sama orang lain Jangan dibawa sama orang lain Tetap fokus sama misi mama Iya Apapun Kan papa nyalonin DPR-RD Mama DPRD Kalaupun belum takdirnya Mama-papa jadi DPR-RD Papa gak nyesel Gak akan berhenti nolong orang Karena papa nolongin orang Orang selama ini Dari sebelum nyalek Nyalek kamu baru tahun ini Papa kan ngerjadinya berapa tahun yang lalu Kamu tahu Gak akan berhenti papa Gak akan Jadi DPR bukan tujuan papa kok Alhamdulillah Duit papa udah lebih banyak Lebih berangkat di DPR Bukannya sombong Tapi emang begitu kok Iya kan Jadi papa bukan jangan duit di DPR kok Papa emang pengen hidup papa bermanfaat buat orang lain Setelah kejadian papa sakit 3 tahun yang lalu Kamu lihat gak Hidup papa berubah Kita pernah ngomong itu di Bali Nino apa? Gak ada? Gak ada Kemarin ngomong Apa? Disuruh-suruh bulu sih Disuruh-suruh alike SURURU apa? Capek nih Enggitir Gak ada Benjur Ngyetirin kita Ngyetirin kita Ngyetirin ga ada ketipati Sedangkan dia Balung sampai sini Udah disuruh kesitu Kayak 2 Nah namanya di Boreng gua Nih, apakah papa mama pernah ngeluh untuk kerja, nyari duit untuk biayaan kamu? Enggak. Pernah gak? Pernah gak? Aduh aku suruh-suruh kerja mulusnya. Aduh aku capek nih, tapi waktu itu uang sekolah cinta, ah mama mata capek dulu deh. Kan gak gitu. Untuk kamu sekarang? Ah harus bayar, waktunya aku capek, ah kerjanya capek. Kadang harus bayar uang kuliah cinta, uang sekolah ini, gak ada peneluh-peneluh gitu. Terus waktu kamu kemarin jualan pisang goreng tuh, ada pesanan 600 biji. Stres semua. Tapi yang banyak, yang banyak ngegoreng siapa? Yang banyak papa mama kalian? Yang banyak luka siapa? Tapi dia sih, dia anak-anak ini luar biasa dia juga motok-motok pisang goreng, aku yang waktu 600 ya. Jujur ini anak-anak berdua ini luar biasa, mau cinta mau nino, ngeberesin rumahnya pun cepet. Nah kemarin sempet juga kan, waktu beli pisang goreng tuh modalnya gue yang beli kan, pisang, luben, tepung, telur, segala macem. Terus kemarin gue minta, cin modalnya balikin ke papa. Waktu bikin sop buntut juga beli buntut, modalnya balikin ke papa. Loh kok diminta sih pak? Itu papa ngajarin bisnis, kak. Kamu bisnis dapet duit, misalnya omset, itu kan belum untungnya. Di situ kenapa papa nagih uang yang papa keluarin buat modal beli bahan-bahannya? Supaya kamu bisnis ngerti, oh bisnis itu, ini omset dikurangin modal baru jadi margin. Ya enak aja kalau kayak begitu ya kan, kita yang modalin, kita ikut kerja. Ya enak aja kalau kayak begitu ya kan, kita yang modalin, kita ikut kerja. Terus kemarin sempet juga nih, waktu bisnis jual pisang goreng, gue minta duit juga sama Astrid untuk fee ngegoreng. Gak sampai 100 dolar sih, cuma berapa puluh dolar. Kok papa mama hitungan sih, bukan masalah hitungan. Kok aku mau ngomong hitungan aku kasih langsung ya. Tapi kan intinya biar mereka merasakan kalau jadi bisnismen, semua usaha, tenaga itu harus dihargain. Buat papa apa sih artinya 30-40 dolar gak ada artinya, kak? Dibanding capek 24 jam kegoreng. Ya beli baju virus. Tapi itu intinya, mungkin buat kamu sekarang gak terlalu banyak maruhnya. Tapi buat kamu beberapa tahun ke depan, kamu akan mengingat ini jualan pisang goreng itu pasti ada manfaatnya buat kamu. Ada ilmunya yang masuk. Dan kamu pesannya jangan pernah malu mengerjakan pekerjaan apapun setelah dihalau. Jangan gengsi. Jangan ngerasa, ah kok gue punya uang, maka gue punya uang. Oh gue malu, tapi aku sih gak, aku percaya sama anak-anak kok orangnya... Gak begitu. Orangnya gak begitu. Mereka tau malah kadang-kadang mereka bilang, mah kita jualan ini emang. Jualan botol bekas. Sampai dibilang sama orang di nama netizen nih. Iya, itu cuma konten. Eh jangan gitu. Kita gak pernah dengerin orang lain. Dua minggu sekali loh. Kayak sebulan sekali ngukulin botol-botol itu beneran. Tapi emang bener pintar. Gak apa-apa. Kalau netizen yang ngomong begitu mereka hidupnya gak akan pernah termotivasi oleh apapun yang positif. Padahal... Mereka akan begitu-begitu hidupnya. Tapi kalau netizen yang... Kan banyak netizen yang positif juga. Bagus menghargai kerja kamu. Menginspirasi. Itu yang akan jadi orang sukses. Padahal tiap bulan emang gue suruh dia. Bukan suruh sih. Dia ada keinginan sendiri untuk... Ma ini recycle ya. Sebulan sekali kan udah mumpuh. Langsung dia recycle, langsung dia recycle gitu. Dan itu apa yang perlu dimalui. Malah harusnya ketika kita upload konten itu... Pada belajar gitu loh. Anak-anak di sana itu pada belajar. Oh dan juga... Ini kan jadi menciptakan daerah jadi bersih. Anak-anak itu tahu jangan asal menbuang sampah segala. Dia pilihlah botol-botol plastik. Dia rapiin. Gak ada salahnya kok dia juga kalau misalnya... Tapi kan kita tidak bisa mengharapkan semua orang... Terinspirasi dari apa yang kita kerjakan. Ya sometimes ya ada beberapa netizen yang bilang... Ini begitu ini di Indonesia juga ada. Ya memang di Indonesia ada. Nah makanya karena di Indonesia ada... Lu harus melakukan seperti itu. Karena udah ada tempatnya gitu loh. Kenapa anak-anak udah gak pada mau taruh... Nanti kalau papa jadi reper itu nanti akan papa galakan di Indonesia. Jangan buang sampah di semua. Sampah di pantai. Please. Buang papa juga... Apa maksudnya jaga diri dalam musulah kan... Banyak orang yang di sana kan... Tidak pasti itu. Papa bersuara keras. Tapi makanya itu aku bilang hati-hati. Jaga diri. Karena aku takut papa dibunuh. Kamu takut papa dibunuh apa? Iya. Karena pokoknya hati-hati. Jaga diri aja. Apa namanya. Karena orang di sana kan orang apa... Iya. Maksudnya jangan terlalu percaya sama orang. Selagi orang-orang baik, orang bener mau bersuara kompak... Orang-orang jahat, mafia-mafia akan hilang dari muka bumi. Kayak itu. Yang penting semua harus berani. Jangan takut. Misalnya gak apa-apa kalau insya Allah jadi politikus. Iya. Jangan... Melenceng. Jangan melenceng. Jangan kotor. Oke. Jadi DPR-DPRD yang bener kan? Insya Allah. Oke. Emang kamu percaya papa mamak ini bakal jadi politikus yang kotor? Kamu banyak orang-orang yang jahat. Banyak apa dikit? Gimana harus tinggi. Ada. Ada tapi gak banyak kak. Masih banyak orang yang bener. Justru kita harus... Orang-orang baik, orang bener itu harus terjun ke politik. Masih tunjuk orang-orang baik. Nah kalau orang baik, orang bener pada takut terjun ke politik. Atau pada males. Akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Percaya papa. Negara kita gak akan bener kak. Orang-orang taunya tuh kayak... Banyak orang politikus gini, gini, gini gitu. Karena aku tau mereka gak ngeliat seluruhnya. Jadi lebih baik. Papa juga ngasih tau ini orang-orang yang baik. Dan mau mengubah Indonesia lebih baik. Iya. Tapi memang sama Papa juga ngomong berdua. Kalau insya Allah jadi terdua. Mama yang DPRD, Papa DPRR, WIK. Kita harus saling menginatnya. Bener. Berdua. Mama Papa juga... Papa juga ngomong kayak gitu. Tri, hati-hati. Ya. Awal jangan main cek. Sikan setan. Setan dimana-mana. Setan. Jadi... Gak hanya... Kita udah ngomong. Maka juga udah ngomong. Kita harus saling ngeliatin. Ada yang gak bener lah. Harus diingetin. Iya. Cinta ini juga harus diingetin. Mama, Papa. Jangan. Jangan takut untuk berkata. Mama, ini jangan begini. Mama, ini jangan begini. Ngeluarin statement juga harus hati-hati. Di media. Di papa. Waktu itu KTN juga bilang, Ma, jangan pakai ini, Ma. Masa ke situ pakai itu. Gitu kan. Ya. Cinta itu waktu... Astrid mulai sosialisasi berapa bulan yang lalu. Dia kan... Kita ngunjungin teman-teman di luar negeri gitu kan. Dia pakai tas channel ya. Cinta. Mama. Mama mau jadi DPRD. Jadi segala macam gitu. Jangan lagi pakai tas merek udah. Taruh aja gitu. Gak boleh pakai brand. Ngapain sih orang ketemu orang. Ini kok. Akhirnya dia beli. Sekarang udah setiap hari pakai tas lokal. Bukan apa-apa. Karena waktu itu kemarin kan. Memang adanya itu. Adanya itu. Jadi itu kan juga hadiah dari papa kan. Iya hadiah. Anak ngingetin ibunya. Itu bagus. Tapi tenang gak. Pokoknya ini harus ngingetin. Kamu juga jangan takut buat ngingetin papa mama. Dan papa mama jadi DPR bukan cara duit. Kalau ditanya. Enakan jadi DPRD jadi artis. Ya artis. Tapi jadi artis bisa libur kapan aja. Iya bener. Iya. Shooting sekali udah gaji DPRD sebulan. Kenapa yang mau repot-repot. Karena emang jujur papa pengen bermanfaat. Pengen berbuat sesuatu. Udah gitu gak. Apa harus percaya itu. Anno juga. Ya. Oke. Kamu jauh kuliah yang bener. Jangan mengecewakan. Jangan mengecewakan. Harus jadi orang anak yang bener-bener bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ya. Kuliah yang bener. Jangan terpengaruh sama temen-temen yang gilek-gilek sifatnya. Main sama semua orang. Nino tidak membatasi main sama semua orang. Tapi kita harus memfilter. Sifat temen yang gilek jangan diikuti. Jangan terbawa arus. Ya. Ingat kamu. Walaupun di Amerika. Jangan terkontaminasi sama budaya barat. Ya. Kalian orang timur. Kalian orang Islam. Muslim. 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 Ya. Ingat. Nanti. Kalau papa mama meninggal. Yang bisa. Membuat kita masuk surga adalah doa anak yang soleh. Ingat dong. Kalian berdoa. Doa kalian tuh bikin. Soleha dan soleha. Ya. Bikin mama papa tuh. Apa ya. Ya. Di surga. Diterima lo. Ya. Kalaupun nanti kamu juga terpaksa. Punya pacar yang orang non muslim. Ya. Pas nikahnya. Jangan kamu yang ikut dia. Harus dia jadi muslim. Kalo engga. Jangan menikah sama sekali. Sama orang yang. Di dasar iman. Ya. Apalagi sama. Nino. Jangan sama orang yang namanya iman. Laki dong. Tuh kameramennya. Merah-merah. Merah-merah sekali. Ya udah. Itu ya. Pokoknya pesen mama. Cinta Nino baik-baik disana. Pokoknya inget-inget. Percaya intuisi. Percaya intuisi. Kalo kalian bilang. Wah. Kayaknya gua gak baik nih kesini. Atau ah. Jangan deh gua gak usah ikutan sama temen gua kesini. Itu percaya intuisi kalian. Ya. Jangan. Kalo ngerasa. Ini gua udah gak bener. Cabut. Ya. Itu aja pesen mama. Kalo udah ngerasa. Oh ini gak bener. Oke gua cabut ya baik. Hilang. Ya. Ya guys. Thank you so much. Ya papa balik dulu ke Jakarta. Jagain Eyang Nini, Oma, Opa. Nangis gak? Nangis dong. Biar drama. Biar drama. Ya udah guys. Thank you ya. Bye. Bye. Papa mama pulang dulu ke Jakarta ya. Jagain Eyang Nini, Oma, Opa disini ya. Sekulian bener. Tapi papa mau tanya. Seberapa cintanya kamu sama papa? Oh lu liat. Liat tuh kan. Liat tuh kan. Liat tuh. Liat tuh. Liat tuh. Liat tuh. Daaaah. Nano. Cinta. Mil. Nano. Cinta. Mil. Di awal. Terhanyut aku. Setiap ku dengar syair cintamu. Nyatakah semua yang terjadi pada setiap hariku. Ku terhanyu. Saat kau pun janji. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah. Di setiap malam agar. Aku tersenyum. Terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikanku ratu. Di kerajaan cintamu agar. Aku pun bahagia. Hidup bersama denganmu selamanya. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah. Di setiap malam agar. Aku tersenyum. Terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikanku ratu. Di kerajaan cintamu agar. Aku pun bahagia. Hidup bersama denganmu selamanya.